Pemirsa, ahli kesehatan yang kerap membagikan informasi kesehatan berbasis bahan herbal Dr. Zaidul Akbar menganjurkan Anda memiliki 3 tanaman berikut ini di dalam rumah 3 tanaman ini dipercaya bisa mendukung kesehatan tubuh karena mampu menyerap karbon dioksida dan memproduksi oksigen di dalam rumah Mungkin sebagain dari kita sering melihat tanaman diletakkan pada sudut-sudut rumah, gedung, kantor atau pusat perbelanjaan Bukan tanpa alasan, ternyata keberadaan tanaman tersebut memiliki khasiat menyaring racun di dalam rumah dan mampu memproduksi oksigen Selain itu, tanaman di dalam ruangan juga bisa membuat ruangan tetap segar Dengan adanya tanaman bisa membantu menghilangkan racun-racun yang masuk ke dalam rumah Menurut Dr. Zaidul Akbar, ketiga tanaman ini jika malam hari diletakkan di dalam rumah dapat membantu menyerap karbon dioksida Tumbuhan ini membantu menyerap karbon dioksida Yang kita tahu di malam hari produksi oksigen tidak seperti di siang hari saat ada matahari jumlahnya, katanya Lantas apa saja tumbuhan yang bagus ditanam di rumah? Melansir serambinyus.com, berikut tiga tanaman yang wajib Anda miliki di rumah 1. Palem kuning Tanaman palem kuning sering kita lihat di ruang tamu Memang beberapa orang biasanya meletakkan beberapa tanaman hias di dalam rumah Tentu saja supaya ruangan terlihat lebih segar Dikutip dari grid.id, jenis pohon palem bagus untuk mencegah jamur Seperti palem kuning, palem ledi, dan palem alang-alang Cara tanaman ini melakukannya adalah dengan menyerap kelembapan dari udara yang memungkinkan spora jamur berkembang biak Pohon palem di dalam ruangan juga merupakan pilihan yang sempurna untuk mencegah racun lain di rumah 2. Sirigading Sirigading atau potos memiliki manfaat luar biasa untuk rumah Anda Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh NASA dikutip dari kompas.com Tanaman ini memurnikan udara, menghilangkan zat beracun yang ditemukan di lingkungan dan dapat mempengaruhi kesehatan kita Senyawa beracun ini termasuk formaldehida, silena, dan benzena Selain itu, memiliki tanaman ini di rumah Anda akan membantu menyeimbangkan kelembapan dan menjadi sumber oksigen Untuk alasan ini, dianjurkan untuk orang-orang dengan alergi yang mungkin terpengaruh oleh jenis lingkungan ini Namun, jika Anda memiliki hewan peliharaan, Anda harus berhati-hati karena mengandung zat yang berbahaya Yang terbaik adalah menanam tanaman ini di area yang sulit dijangkau oleh kucing atau anjing 3. Lidah Mertua Lidah Mertua merupakan satu di antara tanaman hias yang kerap dijumpai di rumah Tanaman ini memiliki nama ilmiah Sansevieria Lidah Mertua banyak ditemukan di benua Asia dan Afrika Itulah mengapa sangat mudah menemukan tanaman ini di Indonesia Lidah Mertua memiliki daun keras, sukulen, tegak, dengan ujung meruncing Bentuknya yang estetik membuatnya cocok ditempatkan di berbagai sudut rumah Selain menypercantik ruangan, tanaman lidah mertua memiliki manfaat lain bagi penghuni rumah Tanaman berbentuk panjang ini berfungsi sebagai pengharum ruang, aromaterapi, menyerap radiasi Hingga mengatasi sick building syndrome yaitu masalah psikologis yang membuat seseorang kerap merasakan sakit kepala Iritasi mata, hidung, tenggorokan, rasa lelah, dan mual Itulah pemirsa tiga tanaman yang harus ada di dalam rumah Karena sangat bermanfaat bagi kesehatan hidup kita Salam sehat dan bahagia Selamat menikmati Selamat menikmati